Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang telah tiba di sebuah tempat. Di sisi lain, ada Yuan Yao yang sedang mandi di kolam Istana Sutian. Namun tanpa diduga, datang Hanli yang tentu saja langsung mengejutkannya. Hanli terpukau melihat kecantikan dari Yuan Yao. Sedangkan Yuan Yao langsung bersembunyi ke dalam air. Ia juga penasaran mengapa kau bisa ada di sini. Dirinya meminta agar Hanli segera berbalik dan jangan memandanginya. Hanli berkata bahwa ini adalah suatu kebetulan. Yuan Yao bilang jika susunan teleportasi itu tidak bisa digunakan. Ia pun sekali lagi berucap mengapa dirimu masih juga belum berbalik. Tetapi Hanli meminta maaf karena ia tak sengaja berada di sini. Dirinya juga mencoba berjalan ke arah Yuan Yao untuk meyakinkannya. Yuan Yao segera menyuruh Hanli untuk jangan mendekatinya. Sedangkan Hanli mengecek kondisi air yang ada di sana. Ia menyadari jika air ini merupakan kepalan mata rohani. Hanli tak menyangka bagaimanakah penguasa istana sutian bisa menahan air spiritual sebesar itu di sini. Ia mengatakan jika Yuan Yao mengambil resiko besar untuk memasuki aula dalam. Dan apakah ini adalah sebab kau datang ke tempat ini? Yuan Yao bertanya apakah kau takut dengan serangan tak terduga dariku? Ataukah dirimu masih belum cukup melihat? Namun saat itu Hanli menyadari jika Yuan Yao sedang mengumpulkan cairan spiritual. Kemudian Hanli menyarankan agar Yuan Yao segera mengenakan pakaiannya. Lagipula aku tak akan menghentikanmu sama sekali. Namun Yuan Yao menjawab bahwa ia berpikir Hanli adalah orang seperti itu. Apalagi banyak kultifator yang menyukai dirinya. Dan jika hanya kulit tak ada bedanya jika kau melihatnya. Meskipun begitu Yuan Yao merasa aneh jika berbicara seperti ini. Dan kalau Hanli tak keberatan, ia berniat untuk menggunakan pakaiannya. Oleh karena itu, dirinya pun segera berpakaian sambil menyeramkan air ke arah Hanli. Yuan Yao bertanya bukankah dirimu pergi ke lantai 5 bersama para kultifator itu. Dan mengapa dirimu justru muncul di sini? Hanli menjawab bahwa diriku terpisah dengan mereka. Lalu setelah memicu larangan, tubuhku diteleportasi ke sini. Hanli penasaran dimanakah tempat ini sebenarnya? Yuan Yao menjelaskan bahwa ini adalah lantai di aula dalam. Dan sepertinya kau hanya bisa masuk melalui susunan teleportasi ini. Tanpa diduga, Hanli pun segera menghancurkan susunan teleportasi tersebut. Karena ia khawatir ada orang lain yang akan masuk ke tempat ini. Setelah itu, Hanli berjalan menuju ke sebuah pintu. Tapi Yuan Yao mencoba untuk menghentikannya. Dan ia bilang, jika harta karun di dalam adalah milikku yang pertama kali menemukannya. Hanli menegaskan bahwa aku hanya ingin mencari jalan keluar. Namun entah mengapa kau sangat tertarik dengan yang ada di balik pintu itu. Lalu, jika bukan karena larangannya, harusnya kau sudah berhasil keluar dari sini. Yuan Yao mengakui jika ia memang membutuhkan bantuan. Tapi sebelum itu, dirinya ingin membuat kesepakatan dengan Hanli. Yang dimana, jika kau membiarkan yang di balik pintu itu menjadi milikku. Maka aku akan memberikanmu cairan spiritual yang tadi dikumpulkan. Tak hanya itu, ia juga memohon agar Hanli mau membiarkannya. Lagi pula yang ada di balik pintu ini tak akan berguna bagi latihan Hanli. Tapi sebaliknya akan lebih berguna jika Yuan Yao yang memilikinya. Hanli bilang agar kau tak perlu sampai seperti ini. Dan ia juga sepakat untuk menerima cairan spiritual yang berhasil seribu tahun. Namun dirinya juga semakin penasaran apakah yang ada di dalam pintu itu. Dan mengapa Yuan Yao rela memberikan cairan spiritual yang berharga kepada dirinya. Yuan Yao menjelaskan jika yang ada di balik pintu ini adalah kayu yang membangkitkan jiwa. Hanli menyadari bahwa kayu ini merupakan salah satu dari tiga kayu utama. Yang dapat memelihara jiwa dan memperkuat jiwa dari seseorang. Yuan Yao tertarik kepada kayu itu bukanlah untuk kesehatan jiwa. Melainkan dapat menampung jiwa yang tersisa. Hanli berkata tak heran terdapat mata air spiritual di sini. Ternyata untuk menyehatkan dari kayu tersebut. Hanli bilang agar kau tak perlu khawatir. Karena diriku hanya ingin mengambil sedikit akarnya saja. Mendengar hal itu Yuan Yao berkata bahwa senior Hanli memanglah ahli dalam perhitungan. Sehingga mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Yuan Yao memberikan cairan spiritual itu pada Hanli. Dan singkat cerita mereka berhasil keluar dari sana. Mereka berdua juga terlihat tenang karena berhasil selamat. Yuan Yao berkata jika yang lainnya masih berada di Stana Sutian. Tetapi Hanli bilang apakah para Naskansol itu sama dengan kita. Setelah mengambil harta karun, dia diteleportasi keluar. Yuan Yao mengatakan untuk jangan khawatir. Karena tempat kita mengambil harta karun itu berbeda-beda. Ataukah jangan-jangan senior telah membuat masalah dengan para Naskansol. Ia pun mengingatkan agar senior Hanli selalu berhati-hati. Namun Hanli bilang jika kau tak perlu mengkhawatirkanku. Dan lebih baik harus fokus mempercepat pemurnian kayu jiwa sebelumnya. Lalu Hanli pamit karena masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Setelah itu Yuan Yao merasa aneh dengan orang seperti Hanli. Tapi bagaimanapun juga dia tak memiliki hak untuk membicarakannya. Oleh karena itu dirinya hanya berbicara untuk dapat bersabar sebentar lagi. Lalu Yuan Yao juga segera pergi dari tempat itu. Sin berpindah ke para kultifator Naskansol. Saat itu Yuan Tianming bilang jika kita sudah mencari ke setiap sudut di lantai 3 hingga 5. Namun masih juga belum menemukan keberadaan mereka. Oleh karena itu ia mencurigai Ji Yin yang merupakan guru dari Hanli dan juga Wuchow. Karena dua dari ketiganya merupakan muridmu. Tetua Ji Yin tentu tak terima dengan perkataan itu. Lagipula ia sendiri sudah menjelaskan kepadanya berkali-kali. Namun tetap saja Wan Tianming masih tak percaya kepadanya. Menurut tetua Ji Yin, Man Hu Jilah orang yang paling mencurigakan. Karena setelah kita mengejarnya, cucuku mengalami kematian yang tragis. Dan kini Kuali Su Tian telah hilang diambilnya. Ia juga bertanya siapakah junior yang bersamamu sebenarnya. Man Hu Ji menjawab bahwa aku tak punya kewajiban untuk menjelaskannya padamu. Lagipula jika kalian tidak mengejarku, maka ini tak mungkin terjadi. Dan jika memang Wuchow telah mati, lantas dimanakah jasadnya berada? Man Hu Ji beranggapan kalau Ji Yin pasti terlibat dalam hal ini. Namun ketika mereka saling bersinggungan, tetua Sing Ye pun menghentikan mereka. Dan ia berkata tak peduli di mana ketiganya berada. Menemukannya adalah hal yang lebih penting untuk saat ini. Tak hanya itu, sekalipun mereka melarikan diri. Harusnya tak mungkin bisa lebih cepat daripada kita. Apalagi mereka bertiga baru berada di ranah korvormasi. Kita juga sudah membuat formasi di lantai tiga. Sehingga jika ada yang masuk, maka mereka tak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi walaupun demikian, Wan Tian Ming masih tak percaya kepada kelompok Ji Yin. Menurut Wan Tian Ming, kalian sengaja membawa kami pergi dari sini. Dan dengan begitu, juniormu bisa mengambil periuk sutian. Ia juga mengira jika Man Hu Ji tidak mungkin melakukannya. Apalagi tetua Sing Yi yang dianggapnya masih terlalu lemah. Oleh karena itu, dirinya berjanji tak akan melepaskan Ji Yin dari sini. Tetua Ji Yin menggunakan transmisi suara untuk berbicara dengan Wan Tian Ming. Ia memberi tahu jika sebelumnya Jin Kui sudah mengancamku untuk bekerja sama. Hal itu dilakukan dalam menyerang Wan Tian Ming di istana luar. Tapi aku menolaknya mengingat tentang aliansi penentang istana bintang. Dan jika kau menargetkanku seperti ini, apakah kau ingin membalas kebaikan dengan permusuhan? Mendengarnya, Wan Tian Ming menjadi kesal mengapa istana bintang berani melakukan hal ini. Apakah mereka tidak takut mengganggu keseimbangan? Sedangkan tetua Sing Yi berbicara dengan Man Hu Ji juga menggunakan transmisi suara. Ia bilang siapakah identitas dari juniormu sebenarnya. Karena aku sudah menebak satu atau dua hal. Dan jika mereka mengetahui hal ini, maka mereka pasti akan melawanmu sampai mati. Man Hu Ji yang sudah tak punya pilihan lain menjawab jika kau memang terlalu licik. Bahkan dirimu sudah berhasil menebaknya. Tetapi aku masih belum tahu apakah suanggu yang telah membawa kabur periuk sutian. Meskipun hanya dialah orang yang paling mampu melakukannya. Tetua Sing Yi terkejut karena rupanya dia benar-benar suanggu. Apalagi menurutnya ternyata suanggu masih hidup. Dan sepertinya periuk sutian telah didapatkan oleh suanggu. Meskipun begitu, rahasia ini tak boleh diketahui orang lain. Sehingga mereka berdua berniat untuk bekerja sama. Lalu setelahnya, barulah mereka mencari keberadaan suanggu. Kemudian Man Hu Ji bilang kepada mereka semua. Mungkinkah dua orang dari Istana Bintang yang telah melakukan hal ini? Melihat kita pergi, mungkin Jin Kui sudah membunuh mereka bertiga. Lalu kemudian mengambil periuk sutian tersebut. Tetua Sing Yi tentu saja mendukung perkataan itu. Karena menurutnya memang seperti cara Jin Kui. Dan sebenarnya merekalah yang telah mengambil periuk sutian. Wan Tian Ming menjadi sangat kesal mendengar perkataan itu. Apalagi Jin Kui sudah mengancam Ji Yin sebelumnya. Dan juga telah mencegah kita mendapatkan periuk sutian. Yang itu berarti Jin Kui sudah melanggar aturan dari para master sebelumnya di Istana Bintang. Setelah percaya dengan hal itu, mereka pun berniat untuk segera pergi dari tempat ini secepatnya. Karena jika Istana Bintang memang mendapatkan periuk sutian. Bukankah kekuatan mereka semakin bertambah kuat? Oleh karena itu, Tian Wu Zi akan melepaskan Ji Yin kali ini. Lalu kelompok mereka pun bergegas pergi dari sana. Setelah itu, Tetua Ji Yin menyadari jika dua orang ini telah menyembunyikan sesuatu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mereka tak bisa menipuku. Apalagi mantra pelacak juga sudah rusak di sini. Dan ada energi iblis Wan Yin yang sangat murni. Ji Yin beranggapan bahwa yang melakukan semua ini adalah gurunya yaitu Suan Gu. Ia sangat kesal karena Suan Gu telah menipunya begitu dalam. Apalagi dengan usianya, tentu dia memiliki rencana yang luar biasa. Ji Yin sangat kesal karena tak memperkirakan hal ini lebih awal. Ia juga terus tertawa setelah mengetahuinya. Namun, dirinya berjanji bahwa aku akan mengejarmu meski di ujung dunia. Sementara itu, Man Hu Zi dan Tetua Sing Yi lebih dulu pergi dari sana. Sedangkan Tetua Ji Yin merasa kesal dengan Jin Kui, Wan Tian Ming, dan Man Hu Zi. Sebab jika bukan karena mereka harusnya periuk sutian telah didapatkan olehnya sejak lama. Sehingga Ji Yin pun berjanji akan membalas perbuatan mereka semua. Dan pada akhirnya, film pun bersambung. Tapi, mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan Han Li yang telah tiba di Istana Bintang. Saat itu, terlihat Tetua Istana Bintang yang mengaktifkan sebuah formasi. Oleh karena itu, Han Li pun harus berhati-hati dan melakukan penyamaran. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.